Intro Baiklah masih di Wakti Indonesia Bercanda dan sekarang saatnya Wayback Quiz Oke dan Wayback Quiz kali ini kita akan bermain yang 6 games yang namanya Wah ini sepertinya mereka sudah sangat tidak sabar untuk bermain di pose Baiklah sudah ada dua grup Grupnya Bedu dan Akbar dan Ayudya dengan saya Itu bukan pertanyaan Ini baru perkenalan Grup pertama Kang Denny dan Ayudya Silahkan diperkenalkan nama grup Grupnya namanya apa? Oh grupnya pose Selanjutnya grup dari Akbar dan Bedu Kita ambil dari nama kita pak Iya Biasa grup kita adalah Bubar Bubar apa? Bedu dan Akbar Wih Nah Kita akan bacakan aturan permainannya Nanti di layar akan muncul 6 kategori Masing-masing grup kita beri kesempatan untuk memilih kategori Seperti biasa walaupun grup pose yang memilih pertanyaan tetap untuk diperebutkan Kita berikan kesempatan pertama kepada grup pose untuk memilih nomor berapa kategorinya Ada 1,2,3,4,5,6 5,6 5 C-5 5 C-5 aja ya Baik kategori nomor 5 adalah dilarang sulingkuh karena itu dosa karena itu dosa belum pertanyaan itu ini baru kata kori ya ini belum pertanyaan kuis ini baca sendiri kan biasanya kita yang kesel kemajuan ya berhasil ayo cepat simak baik-baik simak baik-baik jawab pertanyaan yang saya berikan apa itu posesif bubar silahkan bubar gitu bapak langsung ngomong bubar silahkan bubar sama aja bubar silahkan dijawab grup bubar simak baik-baik silahkan bubar jawab apa ya suruh jawab pertanyaan yang diberikan berarti jawabannya jawab bagaimana cak salah jawabannya apa cak sederhana jadi perhatikan ya simak baik-baik jawab pertanyaan apa yang saya berikan apa itu posesif jawabannya apa itu posesif itu harusnya jawabannya kan jawab pertanyaan apa yang saya berikan pertanyaan saya apa apa itu posesif baik-baik kita bersatu aja kita gak usah bersatu jadi kita satu guru harus terima dong kalau jawabannya calon untuk benar terima kasih sekarang grup bubar silahkan memilih kategorinya ayo grup bubar pilih tiga udah yaudah enam tiga kita lihat kategori yang ada di nomor tiga adalah tidak boleh telat tidak boleh telat oke pertanyaannya adalah dengarkan baik-baik mamat mamat punya pacar yang posesif suatu hari mamat disuruh ke rumah pacarnya untuk datang tepat waktu ya perhatikan jarak rumah mamat ke rumah pacarnya adalah 10 km 10 km mamat naik motor dengan kecepatan 30 km per jam 30 km per jam ya di tengah jalan mamat berhenti sejenak selama 10 menit perhatikan baik-baik ya berapa jam yang dibutuhkan mamat agar datang tepat waktu di rumah pacarnya ya silahkan pose ayo dia silahkan 2 jam 50 menit 2 jam 50 menit ya salah ya pake dihitung lagi itu jebakan nih kita gak tau kenapa sih ceritain lagi mamat punya pacar mamat punya pacar mamat punya pacar mamat punya pacar pergi ke rumah pacarnya mamat punya pacar yang posesif suatu hari mamat disuruh ke rumah pacarnya datang tepat waktu sebentar Cak lewatin bacanya mau lagam pelan-pelan kayaknya gang Denny gula darahnya gak naik terus 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 ayo terus jarak rumah mamat ke rumah pacarnya adalah 10 km jangan dipikirin itu pacar dipikirin mamat naik ke motor dengan kecepatan 30 km per jam jangan dipikirin jangan dipikirin ke rumah pacarnya di tengah jalan mamat berhenti sejenak selama 10 menit nah stop berhenti di tengah jalan lo mati berhenti selama 10 menit bukan di tengah-tengah jalan nah ini udah udah mikirnya sampe nekuk-nekuk loh pak ini jawabannya apa yang lempeng-lempeng aja jawabannya adalah satu jam saja kenapa kok satu jam pak berapa jam yang dibutuhkan mamat agar datang tepat waktu ya cukup satu jam gak perlu lima jam dipakai semuanya gak perlu cukup satu ya ya tepat malah bingung pak pak berapa jam cukup satu jam pelagian pak kalau pakai jam beli pakai orang sedeng pak makanya malah bingung lihatnya berarti pak bedul menyetujui dong cukup satu kan yang dipakai berapa jam cukup satu tapi jam dinding berarti argumennya tepat harus bilang apa mau gak mau ya ya pak harusnya pertanyaan bapak jangan yang dibutuhkan yang dipakai berapa waktu yang dipakai eh berapa jam yang dipakai sama si mamat tapi emang sih ama apa perlunya cuma satu ya dibutuhkan berarti betul udah kenapa harus protes bapak kemalangan belain sana sih bapak ada pada belain bapak milik kategori berikutnya nomor berapa ya skor sebentar masih 0-0 oke nomor empat aja ya nomor empat kategorinya adalah ya coba jaga diri oke jaga diri pertanyaannya ini saya gak mau lagi ya dianggap menjebak ya dan jangan punya pikiran bahwa saya menjebak nih makanya kali ini perhatikan baik-baik oke anda jawab nih hati-hati ya bila ada seorang laki-laki yang posesif ya sedang kesal dengan pacarnya yang jalan dengan cowok lain ya apa yang harus dilakukan cowok ini ketika berhadapan dengan cowok yang sedang berjalan dengan ceweknya itu biarin aja kenapa biarin orang kita ketemu sama orang yang berjalan dengan pasangannya berarti bukan pasangannya dia ha ayo berarti itu orang lain beda orang beda orang beda orang biarin aja eh itu orang lain jadi kali ini jawaban bubar tidak tepat salah juga bosa silahkan ayo jawabannya hei apa yang harus dilakukan dilakukan kan ketemu sama orangnya hei jawabannya gitu ya karena kandini ini usianya dan pengalamannya juga sudah sangat banyak maka jawabannya tidak tepat juga kok tidak tepat pak kita sudah udah jawab melenceng udah jawab lurus masih tidak tepat jadi jawabannya apa ca? jawabannya adalah hati-hati kenapa kok hati-hati apa yang dilakukan gimana sih tadi kan saya minta anda menjawab dengan hati-hati oh kapan di awal tadi kan saya bilang ini saya tidak menjebak perhatikan baik-baik saya minta anda menjawab dengan hati-hati oh ya 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 nah pak shhh tenang udah tiga masa kita bisa dikibulin lagi oke selanjutnya jangan jangan pilihkan tiga dia 300 cara bisa kibulin kita iya masih masih ada kategori satu, dua, dan enam atau enam dua nomor dua kategorinya adalah ada manfaatnya yakin yakin sebutkan tiga manfaat posesif ayo dia untuk menjaga pasangan kita pasangan kita dari kehilangan ya terus sama supaya pasangan kita gak kemana-mana gak sama orang lain supaya supaya gak kemana-mana supaya gak ilang udah hilang dua tiga menunjukkan rasa sayang tiga oke lah sebagai bentuk proteksi terhadap pacar untuk melindungi pacar kemudian agar pacar kita aman oke itu udah betul cak bener gak? ayo sebutkan tiga manfaat posesif dia juga tinggal nyebutkan tiga manfaat posesif bapak lama-lama saya lempar nih harus sportif dong harus terima dong jawabannya oh yaa yaa pak denny yang hilang dong ayo maju ayo lihat kebelahan masih ada dua kesempatan silahkan pilih kategori selanjutnya saya tidak akan mengambil kesempatan saya mengambil dana umum monopoli dong eh monopoli pose sekarang yang memilih kategorinya nomor satu atau enam nomor satu aja nomor satu nomor satu iya gak bisa kebuka mohon maaf ya nah terus gimana dong ada jackpot jackpot yeay bagi tim anda yang mendapatkan jackpot poin anda dikurangi dua ribu berarti nilainya main dua ribu pak namanya jackpot itu dapat bonus pak itu di tempat lain tapi berarti bagus ini merupakan satu prestasi karena akhirnya ada satu tim yang nilainya pecah telur jadi gak nol lagi tapi minus dua ribu yeay 6 6 6 6 6 6 6 terakhir untuk bubar adalah nomor 6 banyak larangan orang posesif biasanya banyak melarang perhatikan kata per kata budi orangnya lebay dan berlebihan dia melarang pacarnya si susan jalan-jalan dan nonton dengan orang lain ya serta harus telepon minimal sehari tiga kali apakah budi bisa disebut orang yang posesif tidak ya jelas tidak tidak pas tidak eh posesif sini enggak buku budi enggak buku budi enggak buku budi salah silahkan posnya posnya tinggal posnya anda udah jawab ya tidak alasannya tidak karena dia kan tadi orangnya bisa disebut lebay itu iya 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 akhirnya atau misalnya bagi masanya normal kalau tiga kali sehari orang normal tidak bagaimana salah jawabannya apa jawabannya hanya benar separuh tidak jawabannya tidak tapi alasannya yang salah lokan apa lokan pacarnya pacarnya itu siapa bilang susan si budi itu melarang pacarnya si susan yang dilarang itu pacarnya si susan dilarang oleh untuk nonton coba disimak dibaca nih sekali disaksikan nih disaksikan budi orangnya lebay dan berlebihan iya dia melarang pacarnya si susan iya jalan-jalan nonton dan harus telepon di rumah iya 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 tekanannya tekanannya pacarnya itu dia halusin padahal si susan supaya nya itu menjadi kempunya bukan orang lain dia melakukan penipuan dalam masalah kalimat-kalimat bahasa Indonesia iya 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 sabar 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 ini sudah keterlaluan saya keluar saya keluar dari perbaikan ini jadi bubar nilainya setengah si siapa namanya nilainya seribu minus 1999 setengah oke berarti pemenangnya adalah bubar woi 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 jangan terlalu banyak berarti juga untuk ayu dia sukses untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih